Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Info Ragam Pertanian Salam Pencinta Tanaman Salam Berkebun Baik dalam informasi video kali ini Saya akan memberikan sedikit tips kepada teman-teman Bagaimana cara memanfaatkan Limba batang jagung dari hasil Proses penanaman tumpang sari Cabai Dan jagung yang saya lakukan Jadi batang-batang jagung ini Jangan kita buang lebih bagus Kita buat bahan-bahan komposisi Organik ya nantinya juga Bisa kembali ke lahan ini Untuk proses penanaman kita selanjutnya Baik sahabat tani semua Nah kita ketahui bahwa Batang-batang atau limba jagung ini Mempunyai kandungan Pospor yang sangat tinggi Yang sangat baik untuk proses Perkembangan tanaman Baik dari segi proses Pergetatif Maupun proses Perkembangan generatif Nah disini nanti Saya akan uraikan Bagaimanakah proses-proses Pembuatannya Dan sekarang Saya akan melakukan dulu Proses penebangan Tanaman jagung Yang ada di belakang saya ini Supaya juga tidak mengganggu Produktivitas tanaman cabai kita Baik untuk lebih jelasnya Ikuti terus video kami Baik sahabat tani semua Batang-batang jagung Pada tanaman Lumpang sari Cabai yang saya lakukan ini Sudah saya tebang Jadi teman-teman Selain juga Pembuatan kompos Anda juga bisa menjadikan Mursa pada tanaman cabai Yang Anda tanam Tanpa olah tanah Seperti ini Supaya menekan Pertumbuhan gulma Tapi disini nanti Saya akan uraikan Cara pembuatan kompos Dari limba batang jagung Nah sekarang Batang jagung ini Kita kumpulkan Dan nanti Kita akan cacah Potong-potong Seperti itu Untuk mengetahui proses-prosesnya Ikuti terus video kami Baik sahabat tani semua Sekarang Limba jagung yang Saya sudah kumpulkan ini Kita potong-potong Dan kita buatkan Lubang pengomposan Seperti ini Dengan ukuran Satu kali satu Dengan kedalaman Lebih kurang 40 cm Oke kita potong-potong dulu Nah baik sahabat tani semua Proses pencacahan Batang jagung kering Yang saya sudah lakukan ini Dengan panjang Antara 15-25 cm Sudah saya lakukan Dan nanti Saatnya kita akan Keluarkan dulu Bahannya dari Lubang pengomposan kita ini Nah untuk Menambah kandungan nitrogen Dari hasil pengomposan kita ini Nah bisa kita tambahkan Salah satu daun Yaitu daun gamal Yang mana Daun gamal ini Merupakan salah satu Daun Yang ditempatkan itu Digunakan sebagai Pakan ternak Pertama pada ternak kambing Karena memang Kandungan nutrisi Pada daun gamal ini Mempunyai Kandungan nitrogen Yang sangat tinggi Yaitu sekitar 13,5 cm Dan ada juga Unsur Fosfornya itu Sekitar 0,22% Dan kandungan Kaliumnya Yang juga Sangat tinggi Sedikit Yaitu sekitar 2,65% Dan ada juga Unsur Kalsium Dan magnesium Yaitu sekitar 1,35% Kalsium Dan Magnesiumnya itu 0,41% Baik Dan selanjutnya Kita tambahkan lagi Bahan-bahan organik lain Yaitu berupa pupuk kandang Sebagai penambah Hasil organik Dan nantinya Lebih kaya Akan nutrisi Terutama Untuk Nutrisi makro Dan mikronya Yang sangat lengkap Nah untuk mempercepat Proses Dekompensor Bahan-bahan organik Di sini Kita akan Menambahkan Mikroorganisme Ya Mikroorganisme Permentasi Yaitu M4 Yaitu efektif Mikroorganisme M4 Yang mana Fungsi dari M4 ini adalah Mempercepat Proses pengomposan Yang berlangsung Lebih cepat Yaitu sekitar 2 mingguan Nah Baik teman-teman Bagaimana Proses pembuatannya Ikuti terus video kami Baik sahabatan Semua Nah langkah selanjutnya Pada bagian Alas Bawa tempat Membuatan kompos Ini kita beri Batang jagung Yang agak panjang Seperti sana Untuk lapisan bawahnya Supaya Air rembesan Nantinya itu Dapat Meresap ke bawah Seperti itu Nah langkah selanjutnya Setelah proses Pemberian alas Pada bagian dasar ini Kita beri dulu Lapisan Daun gamal Setebal Kira-kira Lebih kurang 70 cm Jadi Anda bisa Memasukkan Pucuk-pucuk Daun gamal ini Yang masih lunak Batang ini Kecuali yang keras Anda tinggal Mengeluarkan saja Dari Batangnya Seperti itu Baik Lapisan Setelah kita Memasukkan Daun gamal Setebal Lebih kurang 1010 cm Nah lapisan berikutnya Kita Tambahkan lagi Hasil potongan-potongan Batang jagung ini Dan Seterusnya Sampai begitu Sampai selesai nanti Ya Oke Ikuti terus video kami Nah setelah Proses pengisian Bahan Selanjutnya Pada lapisan kedua Dengan Cacahan Batang jagung Yang sudah saya Masukkan ini Nah langkah selanjutnya Tinggal kita Tambahkan lagi Pupuk kandang Pada bagian Lapisan ketiganya Dan nanti Akan berulang lagi Seperti itu Oke Untuk lebih jelas Ikuti terus video kami Terima kasih telah menonton Baik sahabatan semua Proses Pemasukan bahan Limba jagung Dan Daun gamal Serta tambahan Pupuk kandang Sudah saya masukkan Di tempat Pembuatan pengomposan ini Nah langkah selanjutnya Untuk mempercepat Proses Pengurayan Bahan-bahan Organik Organik ini Perlu kita Tambahkan Mikroba dekomposor Bahan-bahan organik Lebih cepat Nah disini Saya sudah persiapkan Mempat Faktif mikroorganisme Ya untuk Mempercepat Proses pengurayan Jadi Untuk air 10 liter Anda bisa memberikan Satu gelas Seperti ini Seperti ini cukup Nah langkah selanjutnya Bisa kita tambahkan Molases Atau kalau Tidak ada Anda bisa menggunakan Bahan alternatif Pengganti Molases Seperti gula pasir Atau gula merah Ya fungsinya ini Adalah sebagai Makanan dari Bakteri pengurangnya Supaya nanti Proses Perkembangan Kaloninya Lebih cepat Nah kita larutkan Cuma Ini saya gunakan Gula merah Baik Setelah bahan Betul-betul larut Nah langkah selanjutnya Tinggal kita siramkan Saja ke bahan Untuk proses Pengumpusan kita Baik sahabat Tani sebuah Demikianlah Proses pembuatan Kompos Dari limbah Batang jagung Yang sudah saya lakukan Seperti yang ada Di belakang saya ini Dan Proses ini nantinya Saya akan mengupdate Pada minggu Minggu kedua Bagaimana Hasilnya Nah nantikan Pada bagian Part selanjutnya Nah kalau ada Yang belum menjelas Dari informasi Yang kami sampaikan Silahkan berkomentar Di bawah video Atau hubungi layanan Bia kami di bawah ini Sampai jumpa Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam pencinta tanaman Salam berkebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton